yang diduga fitnah keluarganya. Ruben Onsu tak main-main dengan ucapannya, akan menindak tegas pihak-pihak yang diduga sudah memfitnah dan menyudutkan keluarganya. Didampingi tim kuasa hukumnya, Ruben Onsu menyambangi Polda Metro Jaya, guna melaporkan beberapa akun yang dinilai sudah mencemarkan nama baiknya. Sebenarnya bukan serta-merta Ruben Onsu membuat laporan ke polisi. Sebelumnya, suami Sarwenda itu sudah mengimbau dan melayangkan somasi secara terbuka di media sosialnya. Nyatanya, pelaku tetap tidak mengindahkannya. Padahal sebenarnya kan mencari alamat dan posisi beliau di mana, kan saya rasa semualah orang-orang juga sudah pada canggih, sudah pada bisa. Tapi saya ingin bersama tim lawyer, jampangnya jalurnya di jalur hukum aja gitu, biasa. Berapa yang dilaporkan? Ya, jadi gini, saya tambahkan ya. Pak Ruben merasa ada pihak-pihak yang mencemarkan baiknya. Maka kita selaku pihak penasihat hukum mendampingi membuat laporan di unit cyberkrimi Polda Metro Jaya, Ujar Ari Pratama Nawazar, Kuasa Hukum Ruben Onsu di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2020. Jadi, apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menyebarkan berita-berita yang mengandung konten pencemaran nama baik, mengandung berita-berita bohong. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang menyebarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus meng-upload. Nah, inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!